Oke, kembali lagi bersama saya Andy Wieser. Hari ini saya akan berbagi tips atau cara untuk kita mengatasi ditanjakan, tapi tanjakannya tidak begitu rumit ya, tidak begitu panjang ya, mungkin 1 kilo atau 500 meteran lah mungkin. Tips dari saya itu ada dua, ada yang low, ada yang hard. Yang low untuk garis saya sih, itu kita saat goes untuk ditanjakan, jadi kita atur saatnya gilat dulu. Dengan cara mempelankan laju pera dulu, kita atur gear dulu, senyaman mungkin, berata di tengah. Di tengah atau di atas juga tidak apa-apa, senyaman mungkin sih. Nanti kita goesnya itu dengan cara low ya, dengan senyaman mungkin, jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu ngotot atau kita paksakan. Senyaman mungkin lah kita goes. Jadi agar badan kita atau kaki juga termasuk tidak keteriran ya, alias tidak kecapean juga. Dan yang harus dihindari untuk ditanjakan, kita merubah porsi gear atau mengoper, itu jangan pas kita ada di tengah-tengah. Nah, itu kemungkinan bisa rantai putus atau RT yang robol nantinya. Lebih baik kita mengaturnya saat berada di bawah sebelum tanjakan. Kita berhenti dulu atau slow. Kita lowkan dulu speed, kita atur gear. Jadi untuk intinya yang low, kita atur speed, senyaman mungkin, kita goes dengan terapet. Dengan porsi yang tidak terburu-buru atau ngotot. Oke, yang kedua itu adalah hard. Hard itu bagaimana? Saat kita mau menjumpai tanjakan, kita atur speed dengan porsi yang di gear paling rendah. Jadi, ibaratnya itu yang paling berat ya. Jadi, kita atur sebelum tanjakan, sekitar 500 atau 700 meter sebelum tanjakan, kita mengambil speed. Dengan cara kues, berdiri. Dengan cara berdiri, kita kues dengan sekuat tenaga. Dan pada akhirnya, kita bisa mendapatkan speed untuk laju di tanjakan yang ringan itu. Menanjak, cuman pendek. Yang saya maksud gitu. Jadi, kita harus speed dulu sekitar 500 atau 700 meter sebelum tanjakan. Kita ambil speed. Kencang-kencang mungkin, sekuat-kuat tenaga kita. Baru saat kita laju di tanjakan, dengan cara berdiri ya. Tapi ya, itu bisa membantu kita melaju saat ditanjakan. Bisa sampai di atas. Itu menurut versi saya. Jadi, memang yang hard ini berat sih. Tapi untuk kita melaju di tanjakan dengan cepat, itu ada kemungkinan bisa lebih cepat dari yang low tadi. Jadi, mungkin itu aja ya, untuk tips dari saya. Ada dua tips tadi ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya disini bukan bermaksud untuk menggurui atau sok pintar lah. Kita sering bareng-bareng disini. Dan tetap dukung channel ini, agar saya bisa tetap membuat konsumen yang bisa menginspirasi kalian juga. Dan buat teman-teman, semoga hari-harinya selalu menyenangkan. Sehat selalu. Semoga keluarganya. Saya Fanny Wizzat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!